Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, hari ini saya ingin mencoba mengambil inspirasi dari satu analogi yang ditawarkan oleh Al-Quran Al-Quran menawarkan satu analogi suami dan istri itu dengan analogi pakaian Huna liba sullakum wa antum liba sullakum Kenapa sih suami dan istri itu analoginya dengan pakaian Ada pelajaran yang tersirat dari makna pakaian Pertama pakaian itu bimakna sitrul aurah Jadi suami dan istri senantiasa dia membangun dimensi sitrul aurah Menutupi apa yang menjadi aib atau apa yang menjadi kelembahan di masing-masing pihak Istri senantiasa bisa menutupi aibnya suami Begitupun sebaliknya suami senantiasa bisa menutupi aibnya istri Nah asal kedua pasangan ini senantiasa terus dia membangun sitrul aurah Saling menutupi kelemahannya Saling menutupi aibnya Maka pasangan ini akan senantiasa terus akan menemukan sakinahnya Akan menemukan kedamaiannya Makna yang kedua dari makna pakaian yang tersirat adalah Pakaian itu ketika dipakai dalam kondisi yang dingin Maka akan memberikan rasa hangat dalam tubuh Dan ketika dipakai dalam kondisi yang panas Maka pakaian itu akan memberikan kesejukan bagi tubuh Ini memberi makna bahwa suami dan istri senantiasa Ketika sang suami merasakan kejenuhan Merasakan sesuatu yang tidak bergairah Maka istrilah yang senantiasa memberikan semangat Yang memotivasi Begitupun sebaliknya ketika sang istri senantiasa Dalam posisi bad mood Tidak dalam kerangka bergairah Maka suamilah yang senantiasa memberikan semangat Begitupun ketika suami senantiasa dalam kondisi emosional Maka istrilah yang senantiasa tampil menyejukan Begitupun sebaliknya ketika sang istri dalam posisi yang Sangat emosional Maka suamilah yang senantiasa memberikan kesejukan Yang ketiga makna dari pakaian adalah Pakaian itu identitas kehormatan Senantiasa bahwa pakaian itu adalah label kehormatan Beberapa lembaga dinyatakan kehormatannya itu bisa diidentitaskan dari pakaiannya Sering kita menyebut dengan istilah pakaian dinas Maka dalam rumah tangga senantiasa haruslah masing-masing menjaga kehormatan Kehormatan dirinya Kehormatan pasangannya Dan kehormatan keluarga besarnya Maka indah analogi yang disampaikan oleh Al-Quran Bahwa laki-laki dianalogikan sebagai pakaian Begitupun juga istri dianalogikan dengan pakaian Semoga kita senantiasa bisa Memerankan analogi pakaian yang telah ditawarkan Al-Quran Sehingga kita bisa menemukan sakinah dalam rumah tangga kita Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax